FIIL SULASI Tambahan alif antara huruf pertama dan ketiga Atau antara pak dengan lam Sekarang kita lanjut FIIL SULASI yang mendapat tambahan dua huruf FIIL SULASI yang mendapat tambahan dua huruf terbagi menjadi lima Kalau tadi tiga ya, sekarang lima Yang pertama adalah FIIL SULASI yang mendapat tambahan hamzah dan nun Di awal ya Dan memiliki makna mutawah Mutawah fa'alah namanya ya Berarti hasil dari FIIL Muta'adi Yang terdiri dari tiga huruf Bisa fa'alah, bisa ilimah Bisa fa'alah, bisa fa'alah Cara menerjemahkannya, mengartikannya itu hasil ter Misalnya Kasar tu zujaja fang kasar Aku memecah kaca, maka menjadi terpecah Hasil daripada perbuatan sebelumnya Itu namanya mutawah Dan sebelumnya itu adalah FIIL Muta'adi FIIL yang mencari maf'ul Itu yang sebelumnya Kasara Kasara Nah, kasara ini Memecah Kasara Ini artinya memecah Berarti kalau memecah ada yang Dipecahkan Berarti ini FIIL Muta'adi FIIL yang mencari FIIL yang mencari FIIL Muta'adi Kasara Memecah Kasar tu zujaja Aku memecah kaca Kasar tu zujaja Fang kasara Maka menjadi terpecah Fa' Ini ingkasara ini Berasal dari Ini Kasara Pang kasara Maka menjadi terpecah Kalau di Al-Quran Fajara Memancarkan Ditambahkan Hamzah dengan Nun Di awal menjadi Infajara Memancar Memancarkan Begitu ya Tambah Hamzah dengan Nun Menjadi Infajara Berarti Makananya Terpancar Maka terpancarlah Fajarats Maka kami bertirman Kata Allah Di saat Nabi Musa Memintakan air Untuk Kaumnya Fakuna Fakuna Ibrib Pukullah Bi'asoka Dengan tongkatmu Al-Hajaroh Batu itu Fafajarats Maka Pas batu dipukul Memancarkan Atau terpancarlah Dari batu itu 12 12 Mata air Sesuai dengan Jumlah Kelompoknya Masing-masing Daripada Kelompok itu Memiliki tempat Minum mereka Luar biasa ya Bisa air Keluar dari batu Kalau air Keluar dari tanah Kan biasa itu Jet pump Keluar air Dibor gitu Ini tidak Bukan dibor Batunya yang Dipukul Malah mengeluarkan Mengeluarkan air Luar biasa Coba nanti santri Hentakkan tanah Mungkin keluar air Kekuasaan Allah Batu itu Kalau Rasulullah Jari-jarinya Keluar Keluar air Mana lebih hebat Dua-duanya Kasar tuzu jajah Aku memecahkan kaca Pangkasaro Maka kacanya menjadi Terpecah Nah kata-kata Inkasaro itu Adalah hasil dari Hasil dari kasaronya Gitu Hasil daripada Memecahnya itu Hasil dari Memukul itu Jadi apa Terpancarlah Air Berarti terhasil Gitu ya Di ayat yang lain Tolako Tolako Tambah Hamzah Dengan Nun di awal Menjadi Impolako Polako itu Arti aslinya Itu melepas Mentolak Berarti kalau mentolak Artinya Melepas Gitu Mentolak orang Berarti melepas Gitu Melepas Akdun nikah Atau ismatun Ismatun nikah Ikatan Ikatan nikah Tambah Hamzah Dengan Nun Menjadi Impolako Berarti Terlepas Impolako itu Terlepas Tapi dalam bahasa Indonesia Diartikan itu Pergi Suatu dilepas Berarti setelah dilepas Hasilnya apa Terlepas Setelah terlepas Pergi Impoliku Pergilah Intoliku Artinya Pergi Karena berasal dari Tolaka Melepas Setelah melepas Berarti Pergi Begitu Kira-kira Kemudian berikutnya Jadi Itu yang pertama Tambahan Hamzah Dengan Nun di awal Yang kedua Adalah Filsilasi Yang berdapat Sampai jumpa 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 Sampai jumpa